Ada cerita saat Adi Sekai bersama Indri YN Bersama pasangan masing-masing Mengemas gelak tawa ternyata mereka mengantarkan Abang L Dan inilah pengakuan suster yang begitu kagum akan Abang L Hai Abang, Patih ini ante suster yang malam-malam temani Om Adi buat nginfus kamu Hebat kamu nak, diinfus gak nangis Semoga operasinya berjalan lancar ya nak soleh, amin Katanya suster yang menangani proses infus Abang L Abang L ternyata bener seperti yang disampaikan oleh Rizky Bilar Dia itu ternyata memahami kondisi orang tua dan dirinya Seakan yaudah pinter kecerdasan ilahi Hai juga ante amin Guamuni doanya Wow, semoga kita doakan Abang L ya guys ya Cepat pulih nantinya setelah proses operasi Terlihat jelas dan nampak dari foto yang dibagikan di feed Instagram papanya Rizky Bilar Abang akan menenangkan papa dan bundanya yang tak henti-henti Ya, mereka merasa bahwa abang begitu luar biasa Bagaimana tidak Abang L adalah sosok Anak kecil yang luar biasa Anak kecil yang luar biasa Waktu diinfus aja kebanyakan mayoritas anak kecil langsung nangis Abang L ternyata menyadari dan tidak ingin papa dan bundanya merasa khawatir akan dirinya Sehingga ia tidak merengek seperti anak kebanyakan Makanya Mimin sebutkan hal tersebut merupakan kecerdasan ilahia yang tentunya luar biasa guys Apa? Tidak, hati Tidak, hati Tidak 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 seperti kita ketahui bahwa banyak support dan doa baik dari sahabat Bilar maupun sahabat Leslie yang tak henti-henti mendoakan begitupun Lesti Lover B Lover serta tentunya Lesla Lover berdekuk utama mereka yang selalu mendoakan dan mensupport Abang L mereka merasa bahwa Abang seperti sudah bersama mereka ya artinya Abang L seperti putra seperti cucu seperti orang karib terdekat mereka makanya kita selalu mendoakan Allahumma robbin nasi mathiban basil spi antasyafiq la syafiq ila antah sifah Allah juga virus sokongan ya semoga Abang segera dipulihkan dan nantinya dalam proses operasi berjalan lancar sehingga Abang L bisa pulih seperti sedia kalah kita berharap pelucuan kegemoyan dari wajah Abang L dan juga kegesrekan selalu menghiasi wajah papa dan bundanya yakni Lesti dan Bilar itulah harapan kita semua kita kembalikan kepada yang maha kuasa karena dialah yang punya segalanya semoga semua doa-doa Lesla Lover diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga nantinya Abang L bisa pulih sedia kalah sehingga bisa menghibur memberikan ketiutan kegesrekan tentunya serta juga ya hal-hal tumbuh kembangnya yang semakin menarik pelucuannya tentunya guys yaitulah harapan kita dan doa kita sekalian kalian akan nantinya proses dari operasi Abang L bisa berjalan dengan baik hanyalah doa yang bisa kita panjatkan demi Abang L yang jauh disana tetapi harapan tentunya tidak berbeda seperti ayah bunda mereka yang menginginkan putranya akan baik-baik saja setelah proses operasi segitu pun Lesla Lover sekalian yang selalu rindu jangan akan Abang L kehadirannya gelak tawanya digesrekannya yang tentu itu menurut dari papa bundanya sehingga henti-henti kita selalu doakan yang terbaik dan tentu juga kalian mendoakan sahabat apalagi idola kalian dengan hal-hal yang baik Insyaallah kalian pun akan mendapatkan sesuatu yang baik juga sebagaimana kalian mendoakan idola kalian tersebut maaf Mimin agak batuk-batuk sedikit ya ya hal itu karena memang kondisi pada sekarang ini cukup rentan mana pancah roba pergantian musim sudah menunggu kita yang mana kita akan diuji oleh sakit dan lain-lain tapi saya harapkan dan doakan semoga sahabat sekalian selalu dalam melibat rahmat dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan begitu pun juga proses operasi Abang L semoga selalu dan dilancarkan ya dilancarkan hingga akhir sehingga wajah-wajah bahagia di Lesla dan Abang L tersimpul kembali seperti sedia kalah I'm the best girl round and round round and round round and round ayah tunggu L mana ya? Gula-gula Gula-gula Atau enggak seperti mati lampu ya Bang Genginta bagaimana worthwhile domat guys Jangan lupa kasih komentar ke dalam belian komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang stabilitas tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye